Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang, di pusat tutorial Sain Gratis Asas Studio.org Jika saya putar, saya akan mempunyai Percepatan, kecepatan maju dan kecepatan mundur yang sama Dan di sini akan semakin cepat, semakin cepat, dan semakin cepat Saya tidak menginginkan hal ini dan saya memberikan kecepatan maksimum Untuk maju dan mundur, saya bedakan Oke, seperti itu Dan saya tutup dulu Lalu saya menuju ke objek dan klik dua kali pada mobil Lalu di create Saya memberikan variable baru Yaitu Kecepatan mundur maksimum Mungkin mundur Maksimum Mungkin seperti itu Dan di sini saya memberikan mungkin Satu atau dua Oke, dua Saya klik oke Saya sudah mempunyai mundur maksimum dan kecepatan maksimum Lalu saya menuju ke up Dan di up saya memberikan if Dan di if saya memberikan speed Dan saya memberikan kecepatan maksimum dan kecepatan maksimum Dan di sini adalah kecepatan maksimum Oke, seperti itu Saya klik oke Saya klik oke Lalu saya memberikan tanda pembukaan Tanda penutupan Dan sekarang jika saya putar Saya akan mempunyai kecepatan maksimum yang hanya empat Walaupun saya menekan maju terus Saya akan mempunyai empat kecepatan Oke, seperti itu dan saya rasa sukses Selanjutnya Saya memberikan kecepatan mundur Dan di sini saya membutuhkan di down Saya memberikan if lagi Dan di sini saya memberikan speed Dan value-nya adalah mundur maksimum Tapi di mundur maksimum saya memberikan min Karena saya memberikan percepatan adalah min Min sama dengan percepatan Dan di sini saya memberikan min mundur maksimum Dan di sini saya memberikan larger than Oke, semacam itu Dan saya klik oke Lalu saya memberikan pembukaan Penutupan Jika saya simpan Dan saya reload Di maju saya mempunyai empat Dimuntur saya mempunyai satu Batas kecepatannya Oke, seperti itu Dan mungkin Saya memberikan Di belok Di belok mungkin saya memberikan satu Dan jika saya simpan Dan saya preview Saya akan mempunyai belok yang Lambat Dan Oke, di tembok Saya memberikan di Tembok Friksion oke 0 Dan solid sudah betul Dan mungkin di mobil Saya membuat Di sprite Saya buka lagi di sprite Modify mesh Oke, saya mempunyai Seperti ini meshnya Oke, saya klik oke Dan Saya klik oke lagi Saya coba lagi Oke, seperti itu Anda mempunyai mundur Dan Maju empat Dan mungkin Saya akan tambahkan Kecepatan maksimumnya Mungkin Enam Atau delapan mungkin Dan Kecepatan mundurnya Mungkin Tiga atau empat Oke, dan disini Saya rasa sudah benar semua Saya coba lagi Di maju saya mempunyai delapan Belok Saya akan menambahkan Di belok Belok Mungkin Dua Oke, saya rasa dua cukup Bagus Oke, seperti itu Oke, sekian tutorial Dan semoga Anda bisa Memahami ini Lalu silakan berlatih Untuk mencoba-coba Mencoba-coba Tentang fungsi yang ada Di game maker Sehingga Anda memahami Fungsi-fungsi tersebut Dan bisa menggunakan Fungsi-fungsi tersebut Untuk konsep game Anda Oke, sampai jumpa Di materi-materi selanjutnya Salam Tentang fungsi yang ada Terima kasih telah menonton